Kendaraan mewah jenis Pajero Sport yang melaju dengan ugal-ugalan di tengah jalan raya kota Makassar, Sulawesi Selatan teridentifikasi. Kendaraan dengan nomor polisi DD904 itu rupanya milik Sekretariat DPRD. Informasi itu disampaikan Sekretaris DPRD Sosial, M. Jabir. M. Jabir juga membantah bahwa kendaraan itu menggunakan plat palsu seperti keterangan video viral di media sosial. Walaupun M. Jabir membenarkan bahwa kendaraan Pajero Sport itu milik Sekretariat DPRD Sosial, namun dirinya belum mau mengungkap siapa pengemudi yang tertangkap kamera hingga berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya. Sebelumnya diberitakan, aksi ugal-ugalan mobil Pajero Sport terekam kamera amatir warga hingga menjadi viral di beberapa platform media sosial. Dari video tampak mobil mewah berwarna hitam dengan nomor polisi DD904 itu melaju kencang di bilangan Jalan Uripsumiharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 5 Agustus 2023. Sambil membunyikan dan menyalakan strobo, mobil itu melaju dengan zigzag walau jalanan kala itu sedang ramai. Tak lama, saat mobil ugal-ugalan itu melaju di jalur kanan, ada sebuah kendaraan bermotor yang berada di depannya. Mobil itu pun membunyikan strobo hingga pengendara motor itu kaget. Pengendara motor itu pun terjatuh hingga mengenai mobil yang ada di sampingnya. Tanpa rasa bersalah, mobil Pajero Sport itu tetap melaju tanpa memperdulikan pengendara motor yang terjatuh tersebut. Pengendara yang mengabadikan video tersebut yakni AT mengatakan bahwa manuver Pajero Sport itu sangat berbahaya, apalagi sempat membuat satu pengendara motor terjatuh. AT menyebut agar dibukakan jalan, pengendara Pajero Sport itu terus menyalakan lampu strobonya. Beberapa pengendara lain juga dipepet.